ini adalah print label barcode untuk label untuk detak barcode ini cara bukanya kita mulai dari tekan tombol kiri kanan kalau sudah terbuka seperti ini kita mulai dari pasang ribonnya jadi di dalam print ini menggunakan ribon dan label barcode ya semi kited sama ribon seperti ini ribonnya kita mulai pasang ya perhatikan ini tepatnya tempat ribonnya cara masukkannya seperti ini jangan terbalik seperti ini tekan yang ada ada pegasnya itu ditekan lalu ini tempat untuk sisa ribon yang terpakai nanti akan tergulung disini harus anda goyang-goyang agar masuk ke giginya ini cara masuk cara pasang ribonnya seperti ini ya tarik ke bawah lalu lekatkan disini ambilkan solasi lekatkan seperti ini gulung sampai kelihatan kelihatan ribonnya ribonnya sampai kelihatan setelah itu kita baru pasang label kita gunakan label semi kited semi kited semi kited cara pasangnya seperti ini anda perhatikan dipasang jangan terbalik cara pasangnya nah ini lepas taruh di tempatnya seperti ini ya yang ada yang ada labelnya di atas ya ini di atas ya ini label jangan terbalik jadi yang ditulisi di atas ya anda bisa kelepas sedikit tempelkan kembali nah kita pasang nah itu taruh yang paling bawah paling bawah ditaruh dimasukkan ditarik dari depan kiri kanan ada hijaunya itu untuk penjepit kertasnya ya ukur dulu ya pasnya seperti apa setelah terpasang kita tutup kita tekan tangan dua ya kita tekan tangan dua untuk tempat ribonnya ya tangan dua kiri kanan celak biar bunyi celik celak ya ini sudah nyantol lalu kita tutup sudah selesai seperti ini ini nanti kita pasang kabel USB USB printnya kita pasang colokannya ya ada dua colokan USB disini sama colokan dari PLN dari listrik ya kita colokan listrik sama USB printnya ke komputer yang ini ke listriknya ya seperti ini ya kalau sudah kita colokan ini nanti akan kita coba tes print tes print jadi di print sendiri dari printnya dengan ditokan tombol onnya bersamaan dengan tombol itu ya yang hijau itu ya itu nge print sendiri seperti ini setelah bisa nge print kalau bisa nyetak itu tandanya benar ya pasang labelnya sama pasang ribonnya nah kita coba kalibrasi agar nanti tepat ya keluarnya tulisannya keluarnya tepat di garisnya ya kita kalibrasi cara kalibrasinya seperti ini sama tekan tombol onnya bersamaan dengan tombol reset ya kita tekan bersamaan kita lepas setelah itu ya jadi ya seperti ini nanti garisnya pas ya kita nyoba ya ini yang tidak ada barcode nya kita kasih label cetaknya seperti ini labelnya ya labelnya kalau sudah ke cetak kita lekatkan pada barang yang akan kita kasih label kita tempelin seperti ini ya ini ada nama barang sama harga sama barcode kalau begini tinggal scan aja sudah bisa digunakan untuk transaksi ya ya seperti ini kita coba ya kita gunakan nah setelah ini coba kita cetak hasil cetak ya cetak struknya seperti ini cukup segitu video dari saya kali ini ya jadi gunanya print untuk kasih label harga dan label barcode untuk mempermudah transaksi di toko anda ya kadang